bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman jumpa kembali dengan channel nanak alik channelnya tutorial motivasi dan inspirasi teman-teman pada video kali ini saya akan memasak untuk makan siang ikan nila bumbu kari-kari bumbu kari ya plus sawi putih nah ini pasti baru teman-teman ya bumbu kari plus sawi putih ya ikannya ini mau mau ditangkap nih teman-teman teman-teman saya udah bawa senjatanya nih nggak tahu yang dipakai mana ini sebelah sini atau sebelah sini oke ya teman-teman mudah-mudahan dapat yang gede ini jadi biar cuma satu aja ternyata tidak gampang terus sebelah sana itu udah pula dapat gede gede Wuh gede teman-teman putus ini mungkin 800 on atau sekilo kurang 2 on ya ini teman-teman kita cuci ya uh dalamannya kita cuci pingsang-pingsangnya dalamannya sudah bersih mohon maaf ya kawanku ini tadi begitu engkau lari-lari ya setelah ditangkap kesayangan padahal ini ikan kesayangan ya memang namanya ikan ya ditakdirkan untuk dimakan ya ya teman-teman ini ikannya sudah bersih sudah dicuci tadi sekarang kita tinggal kasih jeruk ya biar nggak bau amis sudah dipotong-potong juga tadi masih gerak-gerak kulit maaf ya ikan ya Allah waktunya udah ya teman ini bumbu-bumbunya ya gulai kari ikan nila merah cabai merah campur cabai rawit sedikit ya belaya bawang putih sekitar tiga siung bawang merah 5 siung juga santannya ini yang membuat gulai nah karena ini kita temanya praktis dan mudah kita gulainya itu pakai bumbu yang sudah ada nih bumbu praktis yang sudah ada kita campurkan ke dalam santannya ya santannya sekitar 750 mili nih terus kita aduk-aduk aduk-aduk santannya biar tercampur dengan bumbu kari sekarang praktis ya enggak enggak susah kalau mau masak gulai kari juga dan saya udah pernah nyoba ini juga recommended enak bulanya karinya enak tidak bau gitu nih terus pakai garam nanti sama gula udah oke itu aja bumbunya temen-temen temen sekarang kita goreng ikannya dulu ya ini kita nyalakan apinya nih terus tunggu apinya sampai panas kita masukkan ikannya ikannya kita goreng udah ya kita masukin ikannya Bismillahirrahmanirrahim ini kita tunggu sekitar 15 menit sampai merata kuning ya oke temen-temen ini sekarang kita iris-iris ya bumbunya kita cincang halus cukup diiris-iris ya temen-temen praktis sekali kan ya tuh nggak usah diulek kita cincang-cincang halus semuanya bawang putihnya juga ini semuanya kita iris halus begitu juga cabenya kita potong halus-halus tergantung selera kalau yang suka pedas boleh dibanyakin cabenya kalau yang nggak suka jangan banyak-banyak nanti bumbunya ini kita tumis oke temen-temen ikutin ya temen-temen ini campurannya kita pakai sawi putih ya ini sawi putihnya kita potong-potong diperkecil nah sebenarnya sih gulai ini tuh nggak perlu pakai sayuran tapi karena kita disini seneng sayuran jadi kita di kombinasi dengan sayur sawi putih jadi seratnya dapat protein ikannya juga dapat nanti ini kita campurkan pada saat 5 menit lagi si ikannya gulainya mau di eh karinya mau diangkat oke temen-temen temen-temen ini bagian bawahnya udah kuning ya sekarang kita balik ikannya nih kita balik biar bagian terus wangi ikannya mantap ini kuning oke bisa tunggu nanti ya 15 menit lagi temen-temen ini udah menguning atas bawah ya udah kering sekarang kita angkat dari penggorengan setelah ini kita mulai memasak dengan gulai kari oke aduh tadaaa us saya emang udah gini udah lapar nih oke temen-temen sekarang kita mulai tumis bumbunya ya bawang merah buah putih kita masukin dulu kita tumis ini udah tumis sampai harum oke temen-temen ini sudah mulai kuning dan wangi kita masukin cabainya masukin cabainya kita masukkan santannya biarkan sampai mendidih dulu nanti sudah mendidih baru kita masukin ikannya oke temen lupa ya tadi ini daun salam sereh terus tidak lupa kita langsung kasih bumbunya aja ya gula 1 sendok garam tergantung selera ya garam ya karena berhubung ada air makanya saya banyakin sedikit garam ya terus pakai penyedap sedikit aja oke kita tunggu nanti sudah mendidih kita masukin ikannya temen-temen ini sudah mendidih santannya sekarang kita masukin sayurnya ya ini namanya praktis males masak dua menu jadi dua menu dijadikan satu menu ada sayur ada juga ikan dapet serat dapet serat dapet protein oke temen-temen ini tunggu sayurnya sudah mateng kita masukin ikannya oke oke temen-temen ini udah mendidih kan ya sayurnya udah mateng sekarang kita masukkan ikannya jeng 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 j sesuai dengan arahan dari seorang Cep terkenal yang juga subscriber dari channel Nagang Alik yaitu Cep Om Godek Maulana Kajan dari Koplak dari Koplak Management nih Om Godek nih ya sekarang sudah dipakai piring lonjong memang benar tuh penyajian jadi cantik ya Aduh keren 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 makasih Om Godek ya videonya nih ah inilah ya ikan nila bumbu apa gulai gulai kari-kari kok gulai kari-kari sama gulai kari-kari KB merah plus sayur sawi putih sawi putih nih Om Godek nih ya ini sorry ngambil bitaan nih Om Godek piring oval ya piring ovalnya memang keren keren oke temen-temen ya mari kita nikmati temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim mantap ikan nilainya atlip ikannya lah diolokk nontap enak enak borus-borus gitu burih ya jadi ini dapat dua sayurnya dapat sayurnya dapat dapet sayur serat ya proteinnya juga dapet dari Ika buat ibu-ibu yang males bikin dua menu bisa coba dengan coba satu menu tapi dapet dua manfaatnya mantap nunggap Rasa ikannya gurihnya apanya sangat cocok ini masakan kari dari mana padang ya hari ini padang kayaknya biasanya sih tapi udah 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 dunia hari ini sekarang nih ya masakan inalit ikan nila kalau dulu orang cuman dibakar digoreng dipepes jangan dipepes maya kali digoreng dibakar goreng dibakar sekarang nih varian-variannya ikan nila banyak nih dengan tujuan agar sayur sama protein di satu dalam satu hidup tapi memang ternyata lebih mantap wuh ikannya deh mantap ikan nila bioplog teman-teman kalau pelihara sendiri menyenangkan begini secara emosional juga kalau dipelihara sendiri itu sangat menikmati hasil dari karya sendiri gitu loh ini ngomong teman-teman saya nih di atas kolam ini di atas kolam ini hati-hati piring takutnya malah loncat ke kolam dimakan ikan lagi teman-teman teman-teman aku seling dulu kali ya teman-teman begini teman-temannya pada para pemula umur 25 sampai 34 tahun itu masih panjang ya jangan takut gagal jangan takut mencoba jangan takut rugi anggap aja kalaupun misalnya nanti kalian kita nggak tahu kan memang ada manajemen resiko ya anggap itu adalah belajar itu adalah investasi jangan takut bolehlah mulai ya mulai kalau masalah teknis segala macam teman-teman juga bisa konsultasi dengan tim saya atau dengan saya sendiri ya teman-teman ya gitu tuh teman-teman pemula nih khususnya ya saya katakan jangan takut kebak ini varian makanan nila sekarang begitu banyaknya ya ini biasa orang tuh cuman dibakar di goreng dibakar digoleng ini ya ini menjadi bisa jadi bukan bisa jadi memang jadi makanan bintang lima ini ya jadi nanti ikan delai kita bisa nyempi dimana-mana dibutuhkan sama hotel ya kan dan sebagainya restoran-restoran mewah ya jangan takut mulailah ya mulailah dan sekarang ini dengan sistem bioplok itu tidak perlu kita harus punya uang banyak alaman rumah saja kayak saya ini tidak mesti punya lahan besar ya nggak usah ya kan kalau yang tidak punya kalau yang punya lain cerita ngomong ke saya saya nanti ajarin bagaimana mau investasi di ikan yang industrial ya yang industri misalnya di running kemudian di kolam apa dan apa namanya di kolam lebar gitu ya di kolam besar gitu kan itu treatmentnya lain-lain oke teman-teman dimohon subscribe ya semoga ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman dan tentunya juga semoga bermanfaat ya buat teman-teman dan pemula khususnya ya teman-teman jangan lupa mohon subscribe like komen serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih